Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dan berkelimpan untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Sebelum masuk pada pembahasan ini saya ingin bertanya Bagaimana biasanya cara Anda agar keterampilan dan kemampuan Anda meningkat? Yes! Saya yakin ada yang menjawab belajar, les, kursus dan sebagainya Tidak ada yang salah Mengapa meningkatkan keterampilan itu penting? Kita tahu bahwa dunia kerja berubah dengan cepat Keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang Anda miliki Bisa saja membantu dan memajukan karir Anda Keterampilan yang dimiliki adalah kunci utama di masa depan Di abad 21 ini Keterampilan yang harus dimiliki seseorang merupakan keterampilan Yang tidak lagi sama dengan yang dimiliki di masa lalu Dalam pengembangannya, keterampilan ada tiga hal yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda Apa saja itu? Yang pertama, tanamkan keinginan yang kuat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang Yang ketiga, memahami gelaya belajar yang dimiliki Kita masuk pada pembahasan yang pertama Tanamkan keinginan yang kuat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan Hal pertama dalam mengembangkan keterampilan belajar adalah memiliki keinginan yang kuat Kemauan untuk terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan Orang yang buta huruf pada abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis Tetapi mereka yang tidak bisa belajar untuk meningkatkan dan mempelajari hal-hal baru yang terus bermunculan Perubahan di dunia kerja pasti terus terjadi Untuk mengikutinya, Anda terus belajar dan memahami Belajar memahami akan mendorong kemampuan Anda untuk beradaptasi Kebanyakan orang mengetahui hal ini, tetapi sedikit sekali yang melakukannya Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell The greatest enemy of learning is knowing Pasti selalu ada hal baru yang bisa dipelajari untuk meningkatkan keterampilan Anda Misal dengan mengaplikasikan keterampilan tersebut pada bidang atau orang baru Selain itu, lingkungan kerja Anda juga akan selalu berkembang Kemampuan Anda dalam memecahkan masalah hari ini belum tentu bisa digunakan Untuk memecahkan masalah terkait hal yang sama di bulan depan Dengan berpikiran yang terbuka bahwa masih ada banyak hal yang belum Anda ketahui dan perlu Anda pelajari Anda akan lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan Anda Kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru adalah salah satu cara untuk bertahan Ukur seberapa besar dan konsistensi Anda dalam belajar mulai sekarang Sedangkan untuk penjelasan terkait menetapkan tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang Serta memahami gaya belajar yang dimiliki akan kami lanjutkan di video esok hari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh